Latihan mah dimana aja sama, yang penting kitanya, yang penting kitanya, latihannya bener, mau dimana aja sama, percuma mau di klub bagus, mau dimana klub besar, banyak sparingnya apa, tapi kalau kitanya malah Dari pemula ya, maksudnya gue perhatiannya tuh dari remaja sama tahun rumah tuh, yang udah ada poin ke pelatnas kan, kumat masuk pelatnas kan lu kan Iya, 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 bener-bener Tahun berapa tuh yang masuk pelatnas ya? Tahun dia jadi ketua PBS itu cuma buat naikin nama dia sebelum pemilu Nah, ketika, ketika dia gagal, kabur, kabur, jadi selama hampir setengah tahun ngilang, ketuanya itu, ngilang Assalamualaikum Di, wah gili, selamat nih ya, udah bisa bawa anak bawa final di Indonesia Master nih Rejeki, rejeki Rejeki, wah, keren-keren luar biasa nih Iya, iya, iya Ini pengen tau juga nih, rahasianya nih, kemarin bisa ngalahin ginting nih Tapi sebelum itu ya, cerita kesana ya Gue pengen nyapa dulu nih, ini pemirsa gue nih, Pak E sama Ma E nih Nah, nih, Pak E ma E nih, sekarang lagi mau ngobrol tipis-tipis nih, sama Setialdi Putrawibowo ya Iya, iya Wah, ini mantan pemain nasional juga, dan sekarang ngelatih di Kanada ya Iya, di Kanada Dan ini luar biasa nih, Pak E nih, ini Setialdi nih, bahwa pemainnya nih di Indonesia Master ini nih, bisa masuk final nih Wah, keren banget nih, Pak E nih Kita simak ya, obrol tipis-tipis nih ya, sama Aldi nih, saya mangelnya Aldi ya Iya, iya Sama Aldi nih, Pak E nih, biar bisa dapat inspirasinya nih, sama insetnya nih ya Mana, Di, ini, Di, boleh cerita ini sedikit ya, Di, yang awal dari main badminton, Di Dari awal main badminton itu, Dulu waktu kecil, Umur 4 tahun, Itu, Gara-gara rumah, Depan rumah itu, Ada lapangan outdoor, Depan rumah, Jadi kayak rumah itu bentok gitu, Jadi di, Di, sama tetangga-tetangga nih, Dibikin lapangan, Lapangan outdoor gitu, Nah, terus, Yaudahlah, Nonton kan, Nonton, Bapak main, Orang tua juga, Bapak juga main gitu, Udah nonton, Sampai, Kan biasanya yang gitu kan, Malem sih ya main ya, Dari jam 8 gitu, Sampai jam 11, Jam 12 gitu, Nah, Dulu tuh kata, Ibu saya itu, Saya nih gak mau, Tidur, Kalau belum, Mukul, Pengen nyobain gitu, Jadi nungguin sampai jam 11 gitu, Itu tuh gak mau tidur, Disuruh masuk gitu, Gak mau gitu, Jadi, Ayo masuk, Enggak, Enggak, Enggak mau, Ini mau nonton, Terus dikasih, Udah dikasih, Umur berapa tuh ya, Di, 4, 3, 4 Wah, Kerekam dong ya, Berarti ya, Di pikiran, Bahwa sadar lu ya, 3, 4 tahun, Pokoknya udah dikasih nepak, Berapa kali, Udah capek, Udah, Baru aja, Masuk rumah, Tidur, Tidur, Iya, Itu udah di, Bandung apa, Di Semarang, Masih di, Cilegon, Oh di, Cilegon, Banten, Iya, Iya, Cilegon, Banten, Itu pertama kali, Jadi, Pertama kali latihan, Ikut, Kayak, Private, Atau klub itu, Dulu, Di Serang, Banten, Oh pertama kali, Malah di Serang ya, Di Serang, Iya, Kalau gue tahunya kan, Lu mainnya udah di Bandung ya, Iya, Karena udah gedenya, Udah gedenya, Udah gedenya, Iya, 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 Baru dasarnya di Serang, Serang, Banten, Dari, Jadi, Satu tahun apa, Di Serang, Banten, Nah, Terus mungkin, Kata, Pelatihnya, Ada, Siapa namanya, Pak, Lutfi, Lutfi, Dulu, Oh, Iya, Iya, Itu, Masuk itu, Umur berapa tuh, Klub? Waktu di Serang itu, Empat tahun itu, Empat tahunan, Empat tahunan itu, Udah mulai, Start, Udah mulai, Start, Private, Ikut grup gitu, Terus, Kerjaan, Bapak, Pindah, Ke Cirebon, Oh, Pindah ke Cirebon, Terus, Pelatih bilang, Ini ada potensi, Gitu, Oh, Ini anak ada potensi, Terus ikut klub lagi tuh, Di Cirebon, Di Cirebon, Dilanjutin, Nah, Dari situ, Baru mulai, Latihan, Barulah, Ada, Ikut pertandingan, Di Cirebon, Oh, Juara, Terus, Lama-lama, Naik, Sejawa Barat, Iya, Iya, Umur berapa tuh, Mulai ikut pertandingan? Waktu itu, Kalau gak salah, 6-7 tahunan gitu ya, 6-7 tahunan, 6-7 tahunan gitu, Di Cirebon udah, Itu lumayan berani ya, Udah ya, Karena mungkin sering nonton kali ya, Iya, Iya, 6-7 tahunan itu, Udah mulai pertandingan, Eh, Tahunya, Sekali ikut, Juara 3, Waktu itu pertama, Terus ada pertandingan, Berarti itu usia dini ya? Usia dini, Usia dini, Jadi kayak, Di bawah 9 tahun gitu ya, Nah, Terus, Dari situ, Yaudah, Diterusin, Ditekunin, Juara lah, Di Cirebon, Terus, Naik lagi, Cobain nih, Main di Jawa Barat, Di Bandung nih ada, Waktu itu inget, Kalau gak salah, UPI apa, Dulu, Oh, Dulu namanya, FPOK, UPI apa, Gitu lupa, Iya, 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 Itu pertama kali, Umur 8, Gitu, 8 tahun, Itu pertama kali, Ikut pertandingan, Sejawa Barat, Langsung juara, Oke itu, Tapi itu, Masih di Cirebon, Enggak, Masih, Masih di Cirebon, Iya, Tinggalnya, Iya, 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 Terus, Yaudah, Seneng lah gitu, Seneng, Yaudah, Dari situ, Dilanjut Cirebon, Terus, Orang tua, Pindah lagi kerjanya, Pindah lagi, Ke Bandung, Oh, Nah, Dari sini, Baru Gewaluk dong ya, Iya, Di Bandung ya, Nah, Dari sini, Sudah pindah klub ke Bandung, dulu, Sempat coba ke, Dulu ada, Kawaluyaan, Elvana, Elvana, Oh, Iya, Elvana, Penyak, Ci Ing, Iya, Iya, Dulu Elvan, Iya, 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 Nah sempat dicoba disitu Cuman kata siapa Entah pelatihnya atau siapa Saya lupa Dianjurin malah Masuk ke Mutiara, Bandung Mungkin dirasa Mungkin disana Sparingnya kurang Atau iya Teman-teman yang lainnya kurang Jadi diarahin lah ke Mutiara Gitu Jadi Nah waktu itu Yang terdekat itu Gunadharma Gunadharma Betul Alri ya Bapaknya siapa dia namanya Megah Rusli Siapa dipanggil itu Koong Koong Iya 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 Gue deket juga itu Nama Koong tuh Bener-bener Suka ke rumahnya juga waktu itu Iya 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 Rumahnya ada lapangan ya Ada lapangan Jadi masuk Masuk parkiran Terus masuk lagi lapangan Baru rumahnya di belakangnya Iya 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 Nah dari Gunadharma Itu dulu Gunadharma Masih bagian cabang dari Mutiara Mutiara Kayaknya Club channelnya lah ya Iya Betul Yaudah Disitu Gunadharma Lumayan lama Terus Karena dulu Mutiara sama Gunadharma itu masih satu Masih nyatu Jadi Kita nih kadang seminggu sekali apa dua kali gitu Yang pemain yang Maksudnya yang Bagus-bagus Itu Diijinin Atau bahkan disuruh Untuk sparing di Mutiara Pusat Dulu Pusatnya masih di Cipedes Bandung Suka jadi Oke itu Sekarang masih disitu kan Sekarang pindah Oh yang pindah ya sekarang Pindah ke Ciberem Dekat Cimahi Dekat Cimahi Nah jadi Yaudah Terus mungkin Setelah berjalan beberapa tahun Mungkin Ada konflik atau apa Saya juga kurang tahu Mungkin konflik internal atau apa Yang akhirnya Mutiara sama Gunadharma Pisah Nah saya sempat Sama Gunadharma Ditawarin Kamu mau masuk mana Gunadharma atau Mutiara Gitu Terus Yaudah Saya pilih Mutiara Sorry Gunadharma Karena Sama aja lah Maksudnya Di Mutiara jauh lagi lah Gitu Soalnya waktu itu Saya Saya ingat Papa saya Sorry Saya waktu itu ingat Papa saya itu Apa namanya Bilang Latihan mah dimana aja Sama Yang penting Kitanya Yang penting Kitanya Latihannya Bener Mau dimana aja Sama Percuma Mau di klub bagus Mau dimana Klub besar Banyak sparingnya Tapi kalau Kitanya males Kitanya gak fokus Sama aja Intinya dari diri sendiri lah ya Sendiri Betul Betul Yaudah Saya ikut juga Ditambah juga Mungkin udah Nyaman juga Gitu Digunadharma Jadi yaudah Stay digunadharma Gitu Terus Dari Guna dharma itu Yaudah Dari situ kan mulai Main nasional Apa gitu Juara-juara ya Lagi itu ingat tuh Level Taruna ya Udah Taruna apa Remaja itu ya Udah juara-juara ya Dari Pemula Mas Pemula Dari pemula ya Maksudnya gue perhatiannya tuh Dari remaja Sama Taruna tuh Yang udah ada poin Ke pelatnas kan Semat masuk pelatnas kan Lu kan Iya Tahun berapa tuh Masuk pelatnas ya Tahun 2013 2013 2013 Berarti di 2012 Lu banyak juara dong ya Poinnya Bagus ya kan Jadi waktu itu memang Sempet Apa namanya Sempet Top 5 Apa ya Kalau gak salah Ranking 5 Rankingnya Saya lupa Top 5 Nah cuman Gara-gara Waktu itu Dikejurnas Kan dulu PBSI masih ngelihat Hasil seleknas Gitu ya Iya Jadi Mau kita ranking 1 Tapi kalau Seleknasnya kita gak tembus Semifinal Gitu Gak diambil Gak diambil Karena aturan baru tuh ya Iya Udah ranking ini Terus kan kalau gak salah Ada kejurnasnya juga dulu ya Iya Dilihat dari kejurnas Oh iya kejurnas Maaf kejurnas Bukan seleknas Kejurnas Kejurnas Oh iya zaman itu kejurnas ya Kejurnas Yang dilihat kejurnas Di kejuran terakhir tuh kan Kejurnas Ujungnya kejurnas Betul Kalau diambil ini Kalau sekarang tuh Kejurnas ada seleknas lagi Ada seleknas lagi Iya Betul Lebih ketat lagi tuh sekarang Iya Iya kan Jadi waktu saya kejurnas itu Saya kalah di 8 besar Sama Junatan Oh Junatan Pasti Iya Iya Berarti emang seangkatan ya Sama Junatan sama Ginting Ini seangkatan ya Karena waktu itu Masuk kalau misalnya Dewasa ya udah Dewasa awal gitu Udah seangkatan sih Oh sorry Tapi kalau umur sama gak sih Oh Junatan waktu itu Dia Lebih di atas Kalau misalnya remaja Tapi naik taruna Oh gitu Berarti dia Sebenarnya kalau dari umur Agak di bawah lo ya Iya Dia naik Misalnya naik kelas lah ya Iya Betul Berarti emang Junatan Dulu lumayan bagus ya Sebenarnya potensi juga ya Potensinya bagus Betul Berarti 2013 nih 2013 Masuk Platnas ya kan Berapa lama di Platnas Waktu itu cuman setahun Kenapa sih Kok cuman sebentar doang sih Gue tau itu juga tuh Cuman setahun Nah dulu itu Ada isu Ada isu Itu Tapi Ya saya juga kurang ngerti lah Internal gitu Cuman ada isunya itu Waktu itu ada Kayak mungkin lagi Lagi pemilu Atau lagi apa gitu Si ketua PBSI Itu Kayak Dia nyalo Dia jadi ketua PBSI itu Cuman Buat naikin nama dia Sebelum pemilu Oh Ketika Ketika Dia gagal Kabur Oh Kabur Jadi selama hampir setengah tahun Ngilang Ketuanya itu Oh Ngilang Ngilang Karena kan 2014 Itu kan pas Mau pemilu ya Iya Nah Dan pada saat itu Ketika ketua PBSI Pusatnya Ngilang Kok cek kacir Gak ada dana Oh Ngalami ya lu ya Dengernya gitu Dengernya gitu Isu di ini lah ya Isu di pemain Yang akhirnya Pada saat itu Memang yang terdegradasi Itu Cukup banyak Bisa dibilang Mungkin Terbanyak Dalam Maksudnya Setelah beberapa lama gitu Dari selama ke pengurusan PBSI Zaman lu ini yang terbanyak degradasi ya Betul Betul Kalau gak salah kan Mungkin Maksudnya kalau Normalnya Tiap tahun itu Mungkin yang kebuang Dua Tiga Gitu kan Waktu itu Tiap sektor lah itu Waktu itu Lima Apa enam Gitu Yang dibuang Banyak juga ya Dan lagi lu Waktunya masih jangka Baru setahun ya Iya Betul Jadi Memang Ya mungkin Jalannya Jalannya sih Belum rezekinya Tapi memang Setahun kan belum sempet Ini dong Nunjukin Secara maksimal dong Tapi Tapi saya pun Mengerti mas Maksudnya Karena Saingan saya pun Kayak Jonathan Itu kan umurnya di bawah saya Ginting di bawah saya Jadi kan Otomatis Ya Yang lebih tua lah Yang Gitu Tapi lagi tua umur berapa sih 18 19 Masih 18 19 Ya Sebentar 2013 Ya 19 tahun Jadi Jonathan Waktu itu masih di Dia Sebenarnya masih ini juga loh Belum dapat Usia emasnya juga loh ya Udah kena ya Jonathan 16 tahun Waktu itu Jonathan Ya jadi Dilihat potensi kali ya Jadi yang lain-lain Lebih muda Jadi yang Lebih tua Yaudah Gitu Kan terasa Yang muda lebih banyak Waktu Untuk digenjot nih Tapi ngerasa ada itu gak Lagi pas kena Degredasi gitu Padahal kan masih muda juga Ada ngerasa Down gak Atau apa Gimana Pasti ada lah Pasti ada Cuman Apa namanya Ya Balik lagi Kayak Yaudah lah Ngapain gitu Berlarut-larut lah Gitu Memang Maksudnya Positive thinking aja lah Oh mungkin memang Saya Kurang bagus Apa-apa Yaudah Gitu lah Mungkin Oh yaudah Dan saya pun mengerti Yang lain-lain tuh Lebih muda Gitu loh Jadi Oh bisa memahamin ya Bisa nerima ya Dan waktu itu memang prestasinya Dalam satu tahun dilihat Ya maksudnya Zaman dulu kan Kalau gak salah Belum banyak main internasional Iya Masih setahun mah Masih belum banyak Belum maksimal Dulu tuh inget Pratama itu Yang dikirim banyaknya Di Sirnas Sirnas Sekarang kan Udah gak ada mas ya Maksudnya Anak platnas Main Sirnas gitu Karena memang pertandingan dewasanya Gak ada juga Di Sirnas sekarang Makanya kan mereka Ada budget atau apa Main ke internasional Mungkin Gitu Nah kalau dulu ini Masih Banyaknya Betul Lumayan juga tuh Kalau ketemu pemain daerah ya Sama pemain klub Tekanannya kan Bener gak Ngeratain ya dia Iya makanya Dan Waktu itu Ya Karena kita prestasinya Tipis-tipis Gitu mas Jadi Ya makanya Mungkin Yang lebih tua lah Yang kesingkir gitu Iya Mungkin Ini lah ya Ada penayaan tersendiri lah Dari Pelatih sama pengurus lah ya Lihat potensi Lapa gitu Betul Tapi hebat juga loh Bisa Nerima keadaan itu semua ya Iya Setelah Maksudnya dari Habis keluar dari platnas itu Kayak pengen nyoba lagi nih Nah itu 2014 kan Iya Berarti kan keluar platnas Terus Apa tuh yang lo Ini tuh Lo lakukan 2014 Itu saya Masih termain Main sirnas Balik ke klub berarti Balik ke Gunadharma Betul Balik ke Gunadharma Main sirnas Kebetulan waktu itu juga Bapaknya Alri Khoong gitu Masih support Mau sponsorin lah ya Jadi yaudah Masih mau support Jadi saya masih coba Yaudah Main Internasional pun Kalau gak salah Dikasih Tapi dua Berapa Gitu Tiga Gitu Saya lupa Jadi masih mau support Yaudah Saya lanjut Nah hasilnya lumayan Sempat ngalahin platnas Oke itu Iya Biasa kembali kan Iya Jadi saya udah keluar Kira di keluar bisa ngalahin Anak-anak platnas Cuman kan maksudnya Karena tekanannya Bebalik tuh Iya Biasanya kita Tadi ya Cuman ya Tetap gak bisa diadu Maksudnya Yang waktu itu Yang saya kalahin Yang lebih mudah Gitu Iya Sampet berapa lama Dik Main Lagi di klub Di pertandingan Pertandingan Dari habis keluar Platnas Kayaknya setahun Cuman setahun Karena setelah setahun Dirasa kayak Ya mau Apa lagi Maksudnya Ada tawaran Di Swedia Oh iya Sempat ini Keluar berarti ya Di luar negeri Awalnya Saya tertarik Itu dulu Ya pertama Mungkin Offernya Penawarannya Mungkin Oh iya Di Indonesia Saya gak dapet nih Segini nih Gitu Di luar Oh saya dapet nih Segini Tapi Oh dikasih lagi Pertandingan Dikasih lima Internasional Dari situ saya mikir Wah lumayan nih Gitu Di Indonesia aja Waktu itu Saya Gak ada gitu Yang mau ngasih Lima Gitu tuh Gak ada kayaknya Iya jarang Di Indonesia Emang kadang sponsor Agak susah Iya Flapor Dulu support Mas Dulu support Cuman saya lupa Berapa gitu Pertandingan itu juga Iya Iya support Pertandingan Gitu support Terus Di mana Di Sweden Masuknya Status masih jadi pemain Berarti Masih jadi pemain Jadi pemain liga Belak klub Belak klub ya Belak klub Belak klub Betul Kayak bola aja Gitu Ada home away Gitu ada Di sana Eropa Bagus ya Liga aja Kompetitif Bagus Kompetitif ya Dan dia Ada kayak Apa Kalau di bola ini Kayak champion Liga champion Jadi Yang juara Jawara-jawara Dari negara nih Misalkan nih Oh Sweden Yang juara liganya Klub A Ini nantinya ditandingin Di Liga Eropa Oh Berarti emang Apa ya Tertata ya Liganya di Eropa ya Betul Betul Enggak ini ya Maksudnya memang Gak salah ya Sekarang pemain Eropa Kan bagus-bagus juga ya Betul Karena sering bertanding juga Betul Iya Nah terus lu Dari Itu kapan mulai Mutusin ngelatih Ceritanya Ini Sebelum married Sebelum married Ya Sebelum nikah Tahun berapa tuh Udah ada Saya 2016 2016 Lagi itu Sudah dia tahun 2014 Sampai 2016 Oh 2 tahun juga ya Tapi emang Kalau jadi pemain Di luar negeri Di Eropa tuh Bagus ya Gajinya ya Kalau dibilang Bagus sih Tergantung Kitanya mas ya Value-nya ya Maksudnya Kita sebesar apa Prestasinya Gitu Dia Mereka ngeliat itu juga sih Gitu Cuman Yang udah-udah sih Biasanya itu Kalau kita disananya Bagus Gitu Pasti Naik terus Naik terus ya Pasarannya naik lah ya Pasarannya naik terus Sama kayak pemain bola itu ya Naik terus Waktu itu Ngerajain juga dong ya Ngerajain juga dong ya Antara klub Eropa Sweden itu Ngerajain nih Waktu di Sweden Ya Biasanya kan gitu tuh Kalau pemain Indonesia Ke Eropa tuh Sudah ngerajain Iya Cuman waktu itu ada Satu pemain Sweden yang Pastinya Sama saya Menang kalah lah Menang kalah Tapi lebih banyak menang Saya dikit lah Gitu Ada Namanya Henry Hurskainen Dulu itu ya Nomor satunya Sweden Emang kadang-kadang tuh Sweden dari dulu gitu tuh Ada yang muncul tuh Satu dua Bagus-bagus tuh Gitu Berarti lepas dari Sweden itu ya Mulai mutusin Melati ya Iya Belum sih Dari Sweden itu belum Oh belum Setelah nikah Itu Belum sorry Belum ada kepikiran sih Belum Belum ada kepikiran Pengennya tuh Yaudah Maksudnya Cari offer Mana-mana Berarti masih pindah-pindah kot lagi Pindah negara Ke Perancis Itu Oh iya Jadi habis dari Sweden ke Perancis Iya nikah Terus ke Perancis Masih jadi pemain Masih Nah Ketik Karena Waktu itu Berarti offernya bagus dong nih Kalau mau pindah nih Nah Transfernya bagus sih Waktu dari Sweden Itu karena Mungkin bagus Hasilnya Jadi Mungkin banyak Offer yang Ngenawarin Iya Biasanya kayak gitu kan Nah Kepincut lah Sama Perancis Perancis Offernya Bagus Waktu itu Gitu Dan Apa namanya Waktu itu juga Saya karena belum ada pikiran Mau menetap Di satu tempat Untuk waktu yang lama Gitu Jadinya Yaudah Mana offer yang terbesar Yaudah lah Berangkat Gitu Iya Cengli sih Mau nyari apa lagi kan Bener gak Prestasi buat Apa Secara individu Internasional kan Udah lumayan berat tuh Kalau udah gak Latihannya misalnya Gak ini Gak tertata lah gitu ya Separinya Iya betul Kalau udah kurang kan tuh Jadi mendingan Fokus aja tuh di klub ya Menteri Eropa ya Udah Fokus aja di klub gitu Udah Yang klub yang dibawa tuh Di Perancis juara Waktu saya disana Enggak Kita peringkat keempat Apa Perancis liganya Bagus-bagus Bagus-bagus Bisa dibilang Nomor 2 lah Nomor 1 Denmark Nomor 2 Perancis Pemainnya bagus-bagus Pantasan sekarang juga Pemainnya juga yang bagus-bagus juga tuh Perancisnya Iya Apa ini ya Persiapan ini juga Buat Olimpiade ini Wah kurang tau sih 2024 ini kan di Paris kan Iya Cuman emang Perancis ini memang Bisa dibilang Rumahnya lumayan Terlata juga ya Pelapisnya ada terus Ada juga gitu Walaupun gak banyak kayak Asia Tapi Ada terus kayak Denmark gitu Ada aja Ada double Single Iya double single Maksudnya ada tuh Cuman 1-2 doang tuh Biasanya muncul Kalau Indonesia kan bisa rombongan Ntar lama-lama menyusut Iya gitu kan Betul 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 Terus ini Dari Paris Dari Perancis kemana lagi Dik Nah Dari Perancis Nah mungkin Memang sudah waktunya Untuk pensiun Karena waktu di Perancis itu Apa Hasilnya Gak sesuai yang diharapkan Jadi Apa namanya Tidak sebagus Waktu di Sweden Persaingannya Lebih ketat kali ya Iya mungkin Tapi Yang Kasarnya Ya memang kayaknya Udah performanya udah menurun juga Mungkin Yang dulu Golden Axe udah lewat ya Iya Kayaknya Dulu Wah dulu bisa ngalahin ini nih Wah sekarang kalah street nih Dari situ kayak Yaudah coba lagi lah Oh iya nih Biasanya Maksudnya Harusnya ini benang gampang nih Tapi kok Susah gitu Terus dicoba lagi Makin lama kayak Makin turun apa Yang akhirnya Yaudah deh Kayaknya emang Udah harus pensiun Dan maksudnya Sudah menikah juga Gitu kan Maksudnya Udah menikah kan Udah ada kepikiran Oh Pengen punya anak Apa segala macem gitu kan Gak mungkin kita Pindah-pindah terus lah Gitu Jadi Yaudah Dari situ Barulah saya Mutusin Ke Kanada Jangan lupa like